Ayat kita terdapat di dalam Masmur Fasal 16, ayat 8 mengatakan Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Di tengah-tengah segala kekecauan yang akan menekan atas jiwa, hanya ada satu yang dapat menolong kita dari segala kesukaran kita itu dan membantu segala kegelisahan kita. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Yesus dan mengingat bahwa ia ada hadir dan menyuruh kita hidup bersama dengan dia. Kita harus memeliharakan pikiran kita pada Allah. Maka dalam kelemahan kita, ia akan menjadi kekuatan kita. Dalam kebodohan kita, ia akan menjadi hikmat kita. Di dalam kelemahan kita, ia akan menjadi kekuatan yang menopang kita. Kita boleh diberi kepastian bahwa kita tidak perlu naik ke surga untuk menurunkan Yesus kepada kita. Kita pula tidak pula turun untuk menaikkan Dia karena Dia ada di kanan kita dan matanya selalu memandang kepada kita. Kitalah seharusnya berusaha untuk menginsafi bahwa Tuhan selalu sangat dekat kepada kita dan menjadi penasihat dan penuntun kita. Inilah satu-satunya cara di mana boleh kita merasa yakin terhadap Allah. Kita perlu mendidik dan melatih pikiran agar kita akan beroleh iman yang cerdas dan mendapat persahabatan yang berpengertian dengan Yesus. Jika kita tidak membuat persahabatan yang terus-menerus antara Allah dengan jiwa kita, kita akan tercerai daripadanya dan kita berjalan terpisah dari Dia. Bila kita bersahabat dengan orang-orang sekeliling kita dan menaruh harapan kita pada manusia dan kasih sayang kita akan dipalingkan dari tujuan perbaktian yang benar, janganlah membiarkan kesejukan dunia mendinginkan kasih kita bagi penebus kita. Jika kita mempunyai persekutuan dengan Dia, kita mesti selalu menaruh Tuhan di depan kita dan memperlakukan Dia sebagai seorang sahabat yang dihormati, memberikan kepadanya tempat yang terutama dalam kasih sayang kita. Kita harus membicarakan daya tariknya yang tiada taranya dan selalu mempertumbuhkan keinginan hendak memperoleh pengetahuan yang lebih baik akan Yesus Kristus. Kemudian rohnya akan beroleh kuasa mengendalikan kehidupan dan tabiat kita. Kalau pernah ada waktu, apabila manusia memerlukan hadirat Kristus pada sebelah kanannya, sekaranglah waktu itu. Kita memerlukan kapten keselamatan kita terus menerus di samping kita. Sudaraku yang dikasih Yesus, kita diingatkan pada hari ini. Apabila kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka kita tidak akan goyang. Sudara janji firman Tuhan, bahwa Dia berjalan di sisi kanan kita. Dia siap menolong kita. Dia siap memegang tangan kita dan menuntun kehidupan kita hari ini. Marilah kita bersandar kepada Tuhan, menaruh semua harapan kita kepada Tuhan. Karena jika Dia berjalan dengan kita, maka kita tidak akan goyang. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang memberikan janji yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan kami percaya kami tidak akan goyang karena Tuhan bersama dengan kami. Pimpinlah kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton